Pemiliki warung yang menerangkan pelaku pencurian dilakukan oleh dua orang yang datang menggunakan sepeda motor. Satu pelaku turun untuk membeli es batu dan diakui korban pencurian baru kali pertama terjadi. Pemiliki warung yang telah membeli es batu dan diakui korban pencurian baru saja. Sebenarnya saya berpengaruh. 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 Pencurian yang ramai di media sosial itu hanya dilaporkan ke RT setempat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.